Assalamualaikum guys, saat ini saya membicarakan embun pagi hari atau embun di atas daun. Jadi embun di atas daun itu adalah melambangkan kehidupan, melambangkan kehidupan yang sangat indah, yang sangat baik. Karena setiap tetesan embun ke bumi adalah melambangkan suatu kehidupan, sehingga kalau kita bangun di pagi hari, dengar suara kicau burung dan embun-embun di atas daun, menandakan bahwa kehidupan masih ada. Jadi berbuat-berbuat kebaikan seperti embun di pagi hari, karena embun di atas daun itu melambangkan suatu kehidupan. Yang hakiki, jadi teman-teman di luar sana, terus-terus-terus berbuat kebaikan. Jangan tidak, karena kebaikan itu adalah tabunganmu di akhirat dan bisa membuka pintu sorga untuk dirimu. Jadi mulai detik ini, jangan berbuat yang tidak-tidak, berbuat saja kebaikan selalu. Karena kebaikan adalah obat dari semua masalah hidup di dunia dan di akhirat. Jadi rumus hidup, rumus hidup yang masuk sorga, rumus hidup yang masuk dunia dan akhirat menjadi abadi, menjadi lebih baik adalah berbuat kebaikan. Allah mengajarkan kalian sholat, tujuannya untuk berbuat kebaikan kepada umat manusia. Semua perbuatan-perbuatan kita, kita membaca Al-Quran dan lain-lainnya termasuk sholat, puasa. Tujuannya hanya satu, yaitu untuk berbuat kebaikan ke sesama umat manusia. Allah sangat suka kepada orang yang berbuat baik ke sesama umat manusia. Jadikanlah dirimu sebagai tentara Allah SWT atau kalau orang yang sebilang shoulder of God. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum.